Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hukum yang paling utama yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 28 Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang saduki bersoal jawab dan tahu Bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu Datang kepadanya dan bertanya Hukum manakah yang paling utama Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam bidang agama Yahudi terdapat tiga kelompok yang berpengaruh dan disegani oleh orang-orang Israel Yakni orang Farisi, ahli Taurat, dan orang saduki Sebab mereka ini secara khusus belajar agama dan kitab Taurat Sementara Yesus bukanlah salah satu dari ketiga kelompok tersebut Hal inilah yang membuat mereka meragukan kemampuan Yesus Maka tidak mengherankan jikalau ketiga kelompok berusaha menguji pengetahuan Yesus Seperti yang kita bisa baca dalam Injil hari ini Injil Markus hari ini mengisahkan bahwa seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang saduki Bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu Datang kepada Yesus dan bertanya Hukum manakah yang paling utama Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah Hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama Daripada kedua hukum ini Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus Tepat sekali guru Benar katamu itu Bahwa dia Esa Dan bahwa tidak ada yang lain Kecuali dia Saudara-saudari terkasih Sebagai seorang ahli dalam bidang kitab suci Khususnya terkait kitab Musa Tentu saja Ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus itu Memiliki pengetahuan yang cukup memadai Maka ahli Taurat itu pun Melanjutkan penjelasan terkait hukum Yang paling utama Ahli Taurat itu pun berkata lagi Memang Mengasihi dia dengan segenap hati Dan dengan segenap pengertian Dan dengan segenap kekuatan Dan juga mengasihi sesama manusia Seperti diri sendiri Adalah jauh lebih utama Daripada semua korban bakaran Dan korban semblihan Yesus melihat Bagaimana bijaksananya jawab orang itu Dan ia berkata kepadanya Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Dan dari jawaban Yesus ini Kita melihat Bagaimana Yesus dengan rendah hati Mendengarkan penjelasan Ahli Taurat itu Yesus tidak menempatkan dirinya lebih tinggi Atau menjadi sombong Walaupun Mengasihi Tuhan dan sesama Merupakan inti ajaran Yesus Namun kita melihat Bahwa ajaran untuk mengasihi Tuhan dan sesama Belum menjadi hukum yang utama Dalam kehidupan kita Padahal usia dari hukum cinta kasih itu Sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu Tentu kita juga Tidak dapat menutup mata Terhadap kekerasan Demi kekerasan Yang terjadi Di sekitar kita Ada orang tua yang tega Berbuat kasar Sampai membunuh anak sendiri Sebaliknya Ada pula anak yang tega Berbuat kasar Menghina Sampai membunuh orang tuanya sendiri Selain itu Kita juga sedih Dan prihatin Dengan tindakan pelecahan seksual Yang dilakukan oleh orang tua Kepada anak kandungnya sendiri Bahkan Gereja pun ikut tercoreng Oleh tindakan kekerasan Maupun pelecehan seksual Yang terjadi di masa lampau Maupun pada masa kini Maka Ajaran cinta kasih Yang Yesus ajarkan hari ini Pastilah sangat penting Dan mendesak untuk kita hayati Maka kita perlu melihat Dan memperbaiki diri kita Juga gereja kita Agar ajaran cinta kasih Kembali Menjadi hukum Yang utama dalam keluarga Gereja Dan masyarakat Dalam masa prapaskah ini Dapat menjadi kesempatan Bagi kita Untuk belajar lebih Mengasihi Tuhan Dengan bertekun dalam doa Puasa Dan pantang Serta lebih mengasihi sesama Lewat korban Dan aksi puasa kita Saudara-saudari terkasih Selama kita masih hidup Kita memang tidak bisa Menerapkan hukum cinta kasih Secara sempurna Tetapi Selama kita hidup Selalu terbuka kesempatan Bagi kita Untuk memperbaiki hidup kita Menjadi lebih baik Dari waktu ke waktu Apalagi Di masa prapaskah ini Dengan harapan Kita dapat lebih Mencintai Tuhan Dan sesama Dan sesuguhnya Kita bisa Mencintai sesama Jikalau Kita terlebih dahulu Mencintai Tuhan Sebab Tuhan adalah Sumber Dari cinta kasih Maka Satu-satunya Cara yang dapat Kita lakukan adalah Datang kepada Tuhan Sang sumber Cinta kasih Lewat hidup doa Yang teratur Dan tanpa henti Juga Dengan membaca Sabda Tuhan Dan mengamalkannya Dalam kehidupan Sehari-hari Secara konsisten Artinya Terus menerus Dan disiplin Untuk bisa Mengamalkan Hukum cinta kasih Memang Dibutuhkan Perjuangan Dan pengorbanan Yang tidak ringan Dan hal ini Yang menjadi Persoalan Sekaligus Tantangan bagi kita Umat Termasuk saat Pandemi COVID-19 Melanda Indonesia Mungkin Ada diantara kita Yang terdampak Dengan munculnya Pandemi COVID-19 Ada yang Kehilangan Pekerjaan Usaha Terhambat Kesulitan Dalam mencukupi Kebutuhan Hidup Sehari-hari Termasuk Biaya Sekolah Adak Tetapi Satu hal Yang tidak Boleh hilang Yakni Cinta Kasih Kepada Allah Dan Sesama Kita Apakah Kita sudah Berusaha Menjadikan Cinta Kepada Tuhan Dan Sesama Sebagai Hukum Yang paling Utama Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Marilah Kita Berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau Telah Mengajarkan Kami Untuk Mengasihi Allah Dan Sesama Dan Menjadikan Ajaran Cinta Kasih Sebagai Hukum Yang Paling Utama Bantulah Kami Agar Di Masa Prapaska Ini Kami Semakin Giat Dalam Mengamalkan Cinta Kasih Doa Ini Kami Persembahkan Dalam Nama Yesus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Semoga Kita Semua Selalu Dinaungi Dan Dibimbing Oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih telah menonton!